Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menegaskan, Gerindra merupakan partai bagi para ksatria, pendekar serta serikandi pemberani yang mampu membangkitkan semangat persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan semangat tersebut, Prabowo lantas meminta seluruh kadernya untuk tidak menyebar narasi kebencian serta mencari-cari kesalahan satu sama lain. Kita tidak boleh jadi partai yang negatif, partai yang cacimaki, partai yang cari-cari kesalahan. Kita harus jadi partai yang membangkitkan semangat seluruh rakyat Indonesia, pesan Prabowo dalam acara konsolidasi kader Partai Gerindra Tangerang Raya di lapangan Ahmad Yani, Minggu, 9 Juli 2023. Pada kesempatan yang sama Prabowo turut mengingatkan jika Indonesia perlu mewaspadai politik pecah belah yang mengintai negeri ini. Sejarah telah memberi contoh bagaimana politik pecah belah pada akhirnya hanya membawa dampak negatif dan kesengsaraan bagi sebuah bangsa. Kader-kader Gerindra harus sadar, harus memahami ini. Marilah kita selalu menghindari perpecahan. Marilah kita selalu menghindari kebencian. Jangan membenci orang lain. Jangan curiga sama orang lain. Waspada harus, waspada harus, tapi jangan menebarkan kebencian. Saudara-saudara, penjajahan sekarang bukan kayak dulu. Ada penjajahan gaya baru. Penjajahan zaman sekarang tidak mengirim pasukan, tidak. Dia lebih canggih lagi. Saudara-saudara, bahkan dia selalu akan memakai strategi yang lama, yaitu pecah belah, adu domba. Diveda et impera, tidak mungkin ada pembangunan, tidak mungkin ada perbaikan tingkat hidup rakyatnya kalau ada perang, saudara. Perang antara kelompok-kelompok. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.